mahasiswa Universitas Jambi pada kemis sore heboh dengan penampakan seorang pedagang penjual bakso tusuk yang diduga bakso tersebut mengandung babi dalam video ketengguhan petugas yang menggunakan mobil langsung membawa pedagang bakso tersebut atas kejadian hikmah mahasiswa Universitas Jambi merasa takut untuk membeli jajanan pasalnya mahasiswa telah sering membeli jajanan di kawasan tersebut mahasiswa Universitas Jambi meminta pihak kepolisian segera memberikan kejelasan atas penangkapan yang dilakukan pasalnya mahasiswa San Igo menjadi kuatir beredarnya isu bakso tusuk daging babi tersebut yang kedua itu saya merasa takut untuk membeli-beli makanan sementara itu Rektor Unja Joni Najuan mengatakan pihak Unja lah berusaha menertibkan para pedagang penjual jajanan yang sesuai dengan standar kesehatan namun hal itu dirinya mengaku pihaknya lah kecolongan dan untuk tindakan lebih lanjut dirinya menyerahkan kepada pihak yang bewajib kita sudah berupaya untuk menertibkan menertibkan supaya yang dijual itu adalah yang sesuai dengan standar kesehatan dan sesuai dengan mayoritas agama Islam tapi ini kan ada kecolongan dan itu merupakan sebuah perbuatan yang salah Muhammad Afri Izzang, Jami TV Terima kasih telah menonton!